Hai guys, welcome back to my channel with the Elvia Hari ini aku excited banget, excited banget aku hari ini lagi Bener-bener gimana ya, tegang-tegang gimana gitu Karena hari ini adalah hari pertama aku dines di rumah sakit Hasan Sadikin Tapi udah dines kedua sih Cuman ini hari pertama, kemarin dines bulan April dan sekarang bulan November sampai Desember Dua bulan aku di RSHS Dan ini adalah hari pertama aku dines di rumah sakit dan langsung dines malam Di video kali ini aku bakal sharing persiapan aku ketika mau berangkat praktek itu Nyiapin apa aja dan seperti apa kegiatan aku sebelum berangkat ke rumah sakit Nah buat temen-temen juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Dan yang udah subscribe jangan lupa like dan komen dan share ke temen-temen kalian Semoga video ini bisa menambah wawasan temen-temen dan bisa menghibur temen-temen semua Yuk kita cek persiapan aku ketika mau berangkat ke rumah sakit Oke langsung aja Nggak usah lama-lama kita langsung bongkar Nah oke temen-temen ini adalah alat tulis dan perlengkapan ketika mau praktek rumah sakit yang wajib ada di tas Oke yang pertama ini ada penggaris ini perlu banget Terus ada buku panduan pelaksanakan praktek klinik keperawatan medikal bedah Nah ini biasanya buat di ruang bedah Ini buku panduan di dalamnya tuh untuk panduan kita bikin LPLK laporan kasus kayak gitu Terus yang kedua ada buku sebenarnya ada empat cuman untuk satu bulan ini kita pakai dua buku dulu Ada panduan pelaksanaan praktek klinik keperawatan gawat darurat Nah biasanya ini untuk di OK ya temen-temen Dan di IGD Terus selanjutnya ini ada buku agenda Jadi disampul gitu sama dikasih cover depannya Ini tuh untuk bikin laporan kasus sama laporan pendahuluan Semuanya dikumpulin disini Jadi kita rangkum semua dalam satu buku Selama satu bulan Karena bulan depan Desember kita beda buku lagi Dan ini tebal ya temen-temen Seratus lembar Selanjutnya ada alat tulis Disini ada pulpen Coba kita buka dulu ya Nah disini ada pulpen Terus juga Ini penting banget pulpen warna-warni Karena ini tuh dibutuhin ketika di UGD ya temen-temen Di IGD Terus ada penghapus juga Selanjutnya Ada alkohol swab Nah karena kita emang wajib beli Alkohol swab sendiri Karena untuk meminimalisir Pengeluaran Dan disini juga harus beli masker juga Ini aku punya masker hijab Nah selanjutnya ini wajib banget Perawat harus punya Ini jam perawat Aduh kebalik guys Nah ini aku Ini baru jam 4 ya temen-temen Aku Dinas malem Terus disini Ada Name tag Dan ada name tag dari rumah sakit Nah karena aku udah tingkat 3 Jadi poinnya 3 Angka 3 Ini kayak gini ya temen-temen Jadi ini Wajib dipakai Karena ketika masuk rumah sakit Temen-temen pasti diperiksa sama security Terus selanjutnya Gak pernah ketinggalan Ada kacamata Karena aku tuh silindris ya temen-temen Jadi harus pakai kacamata Terus selanjutnya Ini ada nursing kit Ini wajib banget punya Karena nursing kit ini Dibutuhkan ketika kita akan mengkaji Pengkajian pada pasien Untuk pemeriksaan fisik Nah pertama disini ada Apa namanya Untuk tensimeter Untuk apa namanya Untuk tensi darah Disini ada Stetoskop Dan ada tensimeter Nah selanjutnya Di dalam ada Alat pen piece Coba kita ambil dulu ya temen-temen Nah disini Aku punya bengkok Karena aku beli sendiri Temen-temen Emang dibutuhin banget sih Selanjutnya disini ada Alat-alat yang Dibutuhkan ketika Akan melaksanakan pen piece Oke yang pertama Ini adalah Medelain Nah ini tuh Fungsinya untuk Mengukur tinggi Pundus uterus Nanti di ruang materitas ya temen-temen Buat Mengukur lingkar Kepala bayi juga Lingkar Dada Dan panjang Bayi Ini dibutuhin banget Selanjutnya ada Tornicate Nah ini aku punya Tornicate sendiri Karena emang di rumah sakit Dibutuhin sih Dan harus selalu ada Di kantong Jadi gak pernah Aku Ditinggal Gak pernah Ketinggalan Selanjutnya ada Fan light Nah ini fan light Untuk Meriksa bagian Telinga Dan bagian hidung juga Tuh Jadi ada Kayak Kaca Cembungnya gitu Terus selanjutnya Disini ada Reflect hammer Reflect hammer Reflect hammer Aduh Susah banget sih Ngomongnya guys Nah ini tuh Diketuk itu Di bagian Di bagian kaki Dan Bisa buat ngecek Kibas juga ya Terus selanjutnya ada Tongs patel Nah ini buat Reflect puntah ya Temen-temen Harus pakai kasah Kalau pas masukin ke lidahnya Terus ada gunting Dan ini wajib banget Selalu ada di kantong Karena di ruangan tuh Suka rebutan gunting Ini Selalu aku kantongin Selanjutnya Disini Ada Pen light juga Nah ini Untuk Tes pupil Ya Reflect pupil Selanjutnya Ada Nah ini Emang udah Satu set gitu Ada pinset Anatomis Dan Apa tuh Satu lagi Lupa namanya Maaf ya teman-teman Terus Selanjutnya Ada garputala Nah ini Untuk pemeriksaan Pendengarannya Teman-teman Jadi kalau Diketuk ini Ting Pasti bakal bunyi Ting Jadi bakal Kedengeran Nanti Sebenernya Ada Tiga Garputala Dan itu Beda-beda Ya fungsinya Nah ini Semua Yang harus Dibawa Ketika mau Praktek Ke rumah Sakit Nah teman-teman Ini juga Gak pernah Ketinggalan Aku selalu Bawa Nasi ya Teman-teman Bawa bekal Buat Meminimalisir Pengeluaran Terus juga Ada Cemilan juga Karena dinas malam Biar gak ngantuk Terus ada Air mineral juga Ini aku masak sendiri Ya teman-teman Jadi Ya untuk Menimalisir lah Terus juga ada Jajanan juga Udah beli Itu Biar gak usah Keluar dari rumah sakit Oke Aku siap-siap dulu Ya teman-teman Karena udah Jam 7 Lebih Jadi Aku harus Siap-siap Ini aku pake hijab dulu Terus juga Karena di rumah sakit Gak boleh Kerulunya terlalu Melebar ke bawah Jadi aku tekuk dulu Biar Meminimalisir infeksi ya Terus Jangan lupa Pake nemtek Susah banget guys Nah selanjutnya Jangan lupa juga Pake jam perawat Ini wajib punya Teman-teman Supaya kita Kita kan gak boleh Pake jam tangan Jadi kita harus Pake jam perawat Aduh ini Kameranya mau jatuh Selanjutnya Pake nemtek Dari rumah sakit Dari Sen sadikin Karena Kalau Kita Praktek gak bawa ini Langsung Kita gak bisa Masuk Teman-teman Dan selesai Dan selesai Sudah Nah jadi ini Aku udah selesai Dan Jadi kalau mau Praktek gini ya Teman-teman Harus ada jam perawat Terus Ada Nemtek juga Dan ini Nemtek dari RSAS juga Jadi gini Kita pake Pake celana sih Itu Pake celana Gini teman-teman Terus kerudunya juga Gak boleh Terlalu kebawah Jadi harus Aku lipat gini Gak cak Nah ini Indah udah siap Dan Mau kunci Tentunya dulu Guys Ini udah Kekunci Kan Terus Mau pake Sepatu Dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini Pake Sepatu Dan Halo Halo Baby Dia udah Siap-siap Nemtek Jam perawat Nemtek Rumah sakit Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mau Berangkat Teman-teman Iya Yuk Nah Kita udah Sampai Guys Di Indomaret Tempat Kita nunggu Kita harus Nunggu Ini Biasanya Mobil itu Disini Kita harus Nunggu Dulu Disini Guys Aduh Kita nunggu Disini Dulu Karena Besnya Belum dateng Oh my god Ini rempong Terima 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 kasih udah nonton video aku semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua karena aku bentar lagi busnya datang aku langsung tutup aja video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like and share ke teman-teman kalian jangan lupa terus support aku terus juga jangan lupa follow IGnya WDT98 bye semuanya terima kasih Assalamualaikum